Seorang pria bernama Rizal, 30 tahun, menusuk istrinya Yati menggunakan tombak kelapa sawit hingga tewas. Peristiwa itu terjadi di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, tepatnya di Pemahan Divisi 6, nomor B4 PT Suryabumi Agro Langgal, Desa Pagarjati, Kecamatan Benangkat, Rabu 5 Mei 2021. Pelaku melakukan hal tersebut, lantaran emosi dimaki-maki oleh korban saat baru pulang kerja. Saat itu pelaku baru pulang dari kerja mengambil kelapa sawit. Sesampainya di rumah, sang istri langsung marah kepada pelaku dan menanyakan kepergian sang suami. Mendengar pertanyaan korban, pelaku kemudian meminta sang istri untuk tak memperbesar masalah sepele. Namun permintaan itu tak diindahkan oleh korban. Bahkan korban menuduh pelaku hanya bermain HP di tempat kerjanya serta menuduh berselingkuh. Pelaku lalu berusaha menghindar dan masuk ke dalam kamar untuk istirahat sambil merebahkan badan. Tetapi korban masih terus mengomel, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar sambil korban berjalan ke teras rumah. Kesel mendengar ocehan, pelaku kemudian melemparkan bantal. Tetapi korban malah semakin menjadi. Bahkan korban menyebut pelaku binatang disertai kata-kata kasar lainnya. Dikutip dari tribun sumsel.com, Rabu 5 Mei 2021, pelaku yang semakin emosi kemudian mengambil satu tombak sepanjang 110 cm, lalu mendekati korban dari belakang. Pelaku langsung memukulkannya ke kepala korban hingga tersungkur dan bersimbah darah. Warga sekitar yang melihat periswa tersebut langsung datang dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Talang Ubi, Kabupaten Pali. Sayangnya, nyawa korban tak tertolong. Terkait periswa tersebut, Kapolres Muara Enim AKBP Denis Yanipar melalui Kapolsek Gunung Megang AKP Harley Setiawan membenarkannya. Pelaku langsung ditangkap bersama sejumlah barang bukti berupa celana pendek, tombak, serta pakaian korban. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi di Tribun News Update kali ini, saksikan terus Tribun News Update di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!